Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Menghidupkan Budaya Kritik Kelompok intelektual Tidak akan pernah kehabisan bahasa Untuk menyuarakan kebenaran Mereka terkenal subur akan gagasan Dan begitu kaya dengan pemikiran Tidak heran Bila rakyat menggantungkan harapan Kepada kaum cendikiawan Ketika menghadapi persoalan nan pelik Apalagi ketika persoalan itu Berhubungan langsung dengan kekuasaan Kaum intelektual Sontak bertindak Sebagai pencerah jalan Pendobrak kebekuan Dan pelantang suara Yang membawa jerit penderitaan rakyat Langsung ke telinga penguasa Senjata kelompok cendikiawan Hanyalah satu Yaitu kritik Filsuf Amerika Serikat Noam Chomsky Sampai mengatakan bahwa Peran kaum intelektual ialah To speak the truth And to expose the lies Menyuarakan kebenaran Dan mengungkapkan kebohongan penguasa Kritik sebagai hasil buah pikiran Dan gagasan tentu sangat berbeda Jelas-jelas berbeda dengan penghinaan Kritik diarahkan kepada kinerja Dan jabatan sebaliknya Penghinaan sudah berada di kutub berlawanan Karena menyerang ke personal seseorang Ketika filsuf politik Rocky Gerung Lompat pagar dengan menyematkan Kata-kata bajingan tolol Kepada Presiden Joko Widodo Sulit untuk mengatakan itu Bukan sebuah penghinaan Jikapun kata-kata itu Tak diarahkan kepada pribadi Pak Joko Widodo Namun kejabatan Kata-kata itu tak pantas disampaikan Terlebih disampaikan oleh Seorang intelektual Yang bisa menyelami aspek etik Dalam berbahasa di ruang publik Ucapan bajingan tolol Terlontar saat Rocky Gerung hadir Dan berorasi dalam acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh Bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Atau SPSI di Bekasi Jawa Barat Pada Sabtu lalu Orang tentu bisa berdebat panjang Dalam urusan semantik Dengan menyebut ucapan itu Sebagai kritik tajam Sebuah kritik dari Rocky Lantaran Joko Widodo Pergi ke Tiongkok Untuk menawarkan proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atau IKN Namun Tidak sedikit orang Yang terlanjur tersinggung Dengan melaporkan Rocky Kepolda Metro Jaya Perbuatannya itu Dinilai sudah menyerang Pribadi Joko Widodo Serta dianggap mengganggu Dan memunculkan kegaduhan Di antara masyarakat Semua pastinya setuju Bahwa kritik tidak boleh dipenjara Tidak boleh dikriminalisasi Tetapi kritik juga harus ada ukurannya Bajingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI Bisa bermakna penjahat Ataupun Suatu makian Tolol berarti sangat bodoh Bebal Publik tentu akan bulat mendukung Bahkan membela Rocky sepanjang Yang diserang Adalah kebijakan miring Presiden Joko Widodo Baik itu soal proyek IKN Ataupun Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Yang harus diakui Masih menjadi perdebatan di masyarakat Karena sudah menuai polemik Rocky yang semula berkelit Akhirnya memilih Meminta maaf Saya meminta maaf Terhadap keadaan hari ini Yang menyebabkan perselisian itu Berlanjut tanpa arah Ujar Rocky dalam konferensi pers Di Jakarta Jumat 4 Agustus lalu Rocky meminta maaf Karena ucapan Bajingan Tolol Telah membuka perselisihan Di ruang publik Antara yang pro dan kontra Sekaligus Membuat kehebohan Yang ditafsirkan Menjadi keonaran Kita tentu mendukung Sangat mendukung Agar kritik Terhadap kekuasaan Terus disuarakan Menjewer penguasa Yang tidak amanah Melawan kebijakan Yang semakin menindas Dan memperbaiki kebobrokan Dalam pengelolaan negara Termasuk soal IKN Yang masih mengundang pro kontra Akan tetapi Kita menolak Sungguh-sungguh menolak Manakala ujaran yang disampaikan Bermuatan cacimaki Sarat penghinaan Dan bertendensi merendahkan Budaya kritik memang Seharusnya ditumbuhkan Di negeri ini Untuk membendung Otoritarianisme kekuasaan Budaya kritik yang sehat Konstruktif Dan disampaikan dengan Kata-kata yang baik Apa jadinya Jika kata-kata Yang mengandung polemik itu Menjadi hal biasa Diucapkan anak bangsa ini Bagaimana nantinya Dari kasus hukum Rocky Gerung ini Tentu harus menjadi Pembelajaran Bagi semua pihak Kekuasaan memerlukan Kritik sebagai obat Bukan ujaran kebencian Yang sejatinya Meracuni peradaban Intelektual Tidak hanya bersandar Pada akal Tetapi juga Adab dan moral Di bagian berikut Anda bisa ikut Menyatakan pendapat Anda Terkait editorial pagi ini Pemirsa Untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial media Indonesia Dan saat ini kita Kang Ade mau bertanya dulu Sebelum kita berdiskusi Kita saat ini sudah tersambung Lewat saluran telepon Dengan rektor Universitas Taruman Negara Agustinus Purna Irawan Pak Agustinus selamat pagi Selamat pagi Mas Leonard Ya Pak Agustinus Bangsa Indonesia memang Bangsa timur Yang menjunjung tinggi Kesopanan Dan sering Kalau saya melihat Atau mengalami Menjadi semacam Tidak terlalu nyaman Ketika mendapat kritik Dan di banyak kesempatan Malah Yang disebut kritik itu Sebetulnya sudah masuk Kehinaan Kalau Anda lihat Kasus Rocky Gerung terakhir ini Pak Ini sebetulnya kritik Atau sudah kebablasan Menjadi hinaan Kalau Anda lihat Ya memang ini Tergantung cara Memadang kita ya Memang ada Yang menyampaikan itu Sebagai kritik Ada yang sebagai Hinaan gitu ya Memang kalau kita lihat Di masyarakat kita Itu sangat Bervariasi Artinya gini Pendapat terkait dengan Kritik dan hinaan Itu sangat tipis bedanya Kenapa? Karena pada komunitas-komunitas Tertentu Memang masyarakat Yang akrab Itu bisa saling Melontarkan kata-kata Yang mohon maaf Mungkin Didengar orang lain itu Sebagai sesuatu yang tidak baik Tetapi di komunitas tertentu Yang akrab Itu tidak ada masalah Tapi pernoalannya adalah Ini adalah di ranah publik Dimana Ada banyak orang lain Yang mendengarkan Mengakses Bahkan juga Anak-anak kecil Juga mengakses Nah ini sesuatu yang Saya kira perlu menjadi Perhatian kita bersama Kalau di kasus yang terakhir ini Pak Menjadi masalah atau tidak Kalau kemudian yang ditujukan Bukan seorang kepala negara Karena banyak orang juga mengatakan Oh ini Simbol negara loh Apapun Maksud Anda Itu adalah Penghinaan kepada Simbol negara Itu Tidak main-main Kalau Anda lihatnya seperti Apa Pak? Ya saya Mungkin di Pihak yang Independen ya Artinya kalau saya sendiri Kalau mendengar kata-kata Seperti ini Di dalam ranah publik Yang besar Begitu ya Saya sekira itu sesuatu yang Juga bisa dianggap Mengarah kepada Suatu penghinaan ya Nah bagaimanapun Kata-kata itu Kalau kita trace Di dalam Mungkin di Google Atau di dalam KKBI Bisa saja mengarah Kepada sesuatu yang jelek Dan itu juga Kita ikuti juga Sejaman kecil Saya jaman kecil Kalau kata-kata itu Di kampung saya Itu sesuatu yang Sangat luar biasa jeleknya Gitu ya Jadi saya kira Masyarakat sudah paham ya Di masyarakat-masyarakat Yang tidak terlalu Apa namanya Mengerti tentang hal-hal Bersifat politik Atau apapun Yang memang budayanya Masih mendalam Itu sangat Menyakitkan Baik Pak Agustinus Terlepas dari Kebablasan Kalau Anda lihat Sebetulnya bangsa kita Terutama para pemimpin Itu masih Orang-orang yang demokratis Yang masih bisa menerima kritik Tanpa harus membenci Atau mengambil Tindakan keras Kepada yang mengkritik Atau justru Sudah Anti kritik Sekarang ini Anda lihat seperti apa Pak Agustinus Saya melihat sih Kalau secara Kenyataan ya Memang kritik itu ada Dan masyarakat Saya kira tidak ada masalah ya Dengan kritik Pimpinan kita juga Saya kira tidak ada makalah Dengan kritik Dengan saran Dengan masukan Dengan review Itu saya kira biasa saja Di mana-mana sudah terjadi Dan dialog itu Muncul di mana-mana Dan tidak ada masalah Saya kira Di kasus yang terakhir ini Pak Kalau kita melihatkan Presiden Joko Widodo Juga tidak mengambil tindakan ya Banyak orang yang mendorong Supaya mengadukan Roki Gerung Tapi Joko Widodo Tidak melakukannya Anda lihat itu Sikap yang bijak Salah Atau seperti apa Pak? Ya Memang itu pilihan Bagi pribadi-pribadi Yang menerima kritik Atau menerima Hal-hal yang tidak baik ya Ada banyak orang memang bijaksana Punya nilai-nilai Apa Budaya yang tinggi Budaya yang tinggi Kemudian keagamanya juga tinggi ya Saya kira itu Menjadi satu contoh Bahwa Pribadi-pribadi yang sudah matang Tentu Saya kira tidak akan marah Dengan segala macam hal Yang mungkin Tidak Tidak Suai dengan apa yang diinginkan Tetapi Sebagai orang Pejabat publik Ya tentu Apa namanya Dengan bijak Bisa menerima hal-hal Yang mungkin saja Mengibatkan pribadi Baik Jadi pembelajarannya adalah Kita memang Ada di bangsa yang demokratis Yang tidak anti kepada kritik Tetapi anti kepada hinaan Siapapun yang dihina Begitu ya Pak Agustinus ya Betul Karena bagaimanapun Ya Saya mendapatkan satu kata yang bagus Pandai Kaya Jabatan Itu kan sebenarnya Sebenarnya digunakan Untuk mendekatkan diri Pada Tuhan Pada sesama Untuk Meraih kehidupan yang lebih baik Ya Saya kira itu yang harus menjadi Yang positif Dan talenta Juga dipakai untuk sesuatu yang baik Untuk masyarakat Oke Kita harapkan kita sama-sama Terus menjaga Keadaban kita ya Supaya kita tetap Dianggap orang Sebagai bangsa yang berhadap Untuk saat ini Terima kasih Rektor Universitas Taruman Negara Agustinus Purna Irawan Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Pak Agustinus Itu masalahnya Kang Adek Ketika Orang Eforia ya Kan Kalau saya melihat Tahun 98 Ketika Orde Baru Akhirnya digantikan Orde Reformasi Itu bandul Seperti beralih Dari ekstrim satu Yang terkekang Menjadi ekstrim Sebebas-bebasnya Sehingga ketika ada orang Menghina Itu tetap Orang yang menghina Itu Mengatakan bahwa Dia sedang mengkritik Jadi agak Sumir begitu bedanya Bagaimana Kang Adek Ya Di atas hukum Sebenarnya ada yang namanya Etika Etika ini kan terbentuk Dari Apa Pendidikan kita Dari lingkungan kita Dari pergaulan kita Dan harusnya Seorang ilmuwan Mampu membedakan Mana yang etis Dan yang tidak etis Dan Ini saya kira Juga menjadi pembelajaran Semua Bahwa kita harus membedakan Mana kritik Dan mana penghinaan Penghinaan ini kan terjadi Ketika kita menambahkan Diksi yang memang Merendahkan Diksi yang seperti Yang beredar Dua kata ini kan Sampai sekarang juga Masyarakat merasa Apa ya Risih ya Dengan kata-kata itu ya Dan ini Saya kira Tidak bisa kita biarkan ya Bagaimana penggunaan Kata-kata yang memang Merendahkan ini Menjadi hal yang Katakanlah Biasa nanti Di masyarakat Coba bayangkan Bagaimana misalnya Anak-anak kita Kemudian di sekolah-sekolah Misalnya kalau ini Kita tidak Kita hentikan Penggunaan kata-kata ini Ini menurut saya Luar biasa Karena kalau Kita lihat dari Tujuan pendidikan nasional Tujuan pendidikan nasional ini Tidak hanya semata-mata Mencerdaskan Tidak hanya semata-mata Sifatnya kognitif Membuat siswanya Cerdas Pintar Tetapi yang paling penting Aspek afektif Afektif Sikap sosial Etika Jadi Siswa ini Selain memiliki Kecerdasan Juga dia memiliki Keluhuran Budi Budi pekerti Nah keseimbangan inilah Yang menjadi Titik tekan Dari pendidikan nasional kita Artinya dalam konteks Kita membangun Karakter bangsa Maka kita harus Mengajukan pada dua hal tadi Kecerdasan dan Keluhuran budi Dari kasus yang terakhir ini Kang Ade Kalau kita melihat Kan Presiden Joko Widodo Tidak mengambil tindakan ya Artinya dia tidak Banyak orang yang mengatakan Wah ini harus digugat ini Harus diadukan Apakah memang kemudian Ini pembelajaran yang baik Atau Kalau kemudian diadukan Kan orang-orang nanti Bisa mengatakan Oh Ini Rezim yang anti kritik Katanya begitu Kita akan bahas di bagian berikut Dan pemisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Kembali selesai Headline News pukul 7 Waktu Indonesia Barat Pertama Ibu ingin kemukakan Bahwa kritik itu Walaupun disebut kritik membangun Itu adalah sesuatu yang tidak enak Itu sudah dikatakan demikian Mau membangun kek Mau menjatuhkan Setiap kritik itu tidak enak Nah ini perlu pemikiran juga Kemudian Dalam hadis Itu dikatakan Bahwa kita Bila menasehati seseorang Itu jangan di muka umum Kalau menasehati seseorang Di muka umum Sama saja dengan menghina Nah Kemudian Ada lagi yang Ibu Soroti Apakah Orang yang mengkritik ini Bukannya orang yang Cari panggung Dalam tanda kutip Nah Iya Dia tidak bisa melakukan Apa-apa Jadi yang dilakukan Yaudah Mengkritik saja Supaya Supaya Viral Kata bahasa sekarang Supaya orang tahu dia Nah Jadi Apalagi Kalau bahasa yang digunakan itu Bahasa yang Waduh Hanya Maaf Digunakan oleh orang-orang yang Kalau Ibu katakan Tidak beradab Begitu kan Iya Jadi Ibu ingin bertanya Boleh Bagaimana Kalau Metodanya kita ganti Metoda bertanya Jadi Kita Kita Pertanyakan Kan Mestinya begini-begini Tapi Yang ada Apakah begini-begini-begini Nah itu Kita dengan puas Bisa Menanyakan Keadaan yang tidak sesuai Dengan Kenyataan itu Terima kasih Ibu Inra Salam dari Cirebon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Indra Menyatakan pendapatnya Dari Cirebon Jawa Barat Selamat pagi Di belakang Ibu Indra Ada Pak Ondo Silitonga Di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo Selamat pagi Selamat pagi Ibu Inra Selamat pagi Ibu Ade Selamat pagi Silahkan Pak Ondo Pendapat Anda Pak Iya Kritik harus hidup Tidak boleh Dibelunggu oleh Siapapun Benar Setiap kebijakan Yang diambil Pasti tidak akan Pernah memuaskan Semua pihak Yang pasti kita harus Kritisi bila Merubikan rakyat banyak Hanya saja Kritik itu harus Dengan data Tidak asal kritik Dan yang terpenting Harus disampaikan Secara beradab Apalagi Bila yang mengkritik Adalah akademisi Akademisi Sendikiawan Bahkan profesor Hati-hati Bisa-bisa gelarnya Dicabut oleh Perguruan tinggi Yang memberikan Karena tidak pantas Ingat Ada juga orang Yang mengkritik Hanya untuk cari Popularitas Apalagi diputus oleh Invisible Hand Di tahun politik ini Sebetulnya Ada juga kelompok Yang menentang Juga sekedar Cari popularitas Saya setuju To speak the truth And to expose the lies Menyuarakan kebenaran Dan mengungkapkan Kebohongan Tetapi Ungkapannya Dengan cara-cara Yang elegan Bukan dengan Kata-kata yang seronok Kalau saya mengatakan Mr. Roger Mr. Roger ya Saya gak tahu Siapa itu Kalau saya mengatakan Mr. Roger Bajingan Teni Pasti saya dilaporkan Karena Mr. Roger Bukan pejabat publik Dan bukan orang yang rendah hati Seperti Jokowi Yang tidak melaporkan Orang yang memakai dia Di balik jabatannya Siapapun presidennya Pasti tidak ada yang sempurna Tapi dibandingkan Prestasinya dengan kekurangannya Tingkat kepuasan rakyat Saat ini 78% Buat Jokowi Tertinggi dari presiden sebelumnya Mungkin 21,9% Menganggap biasa-biasa Dan mungkin 0,1% Adalah kelompok Mr. Roger Sudahlah Saya mendukung kritik Tetap hidup Di buka bumi ini Tetapi tetap Dengan cara yang beradab Sesuai dengan budaya Kita orang timur Terima kasih Terima kasih Pak Ondo Silitonga Di Bekasi, Jawa Barat Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Ondo Masih ada pemirsa Metro TV Kali ini dari Palu Sulawesi Tengah Ada Pak Peter Pak Peter Selamat pagi Selamat pagi Jadi saya langsung aja Pak Kita perlu memang kritik Itu kritikan itu perlu Tetapi harus disampaikan Dengan cara yang beradab Saya akademisi Tapi sudah pensiun Ketika kita terjadi beda Pendapat di dunia akademik Kita tidak pernah Keluarkan kata-kata kasar Kita kritik dengan data Tapi bukan kasar Kan Pancasila kita Disitu ada silat Kemanusiaan yang adil Dan beradab Adab ini yang kita kurang Sekarang Saya kira perlu sekali Para pengeritik Termasuk ilmuwan Yang sudah ke Sohor Itu perlu ditambahi Dengan adab Kita ini beradab Kita kan negara Pancasila Adab ini kita dimana Jadi ketika saya dengar Kata-kata Bajingan Tolol Bajingan Pengecut Kok kasar gitu Sedangkan yang ngomong ini Intelektual Kok sampai seperti Preman di pasar Kalau di pasar Kita dengar Orang-orang Preman berkelaya Wajarlah dunianya Tapi ini di forum resmi Yang ngomong juga Orang yang berpendidikan Kata begitu Dia sebenarnya Sedang mempermalukan dirinya Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Pak Peter Di Palu Sulawesi Tengah Untuk pendapat Anda Ini menarik juga Kang Ade Karena ada banyak Apa ya Nilai di dalam peristiwa ini Yang tadi sudah dikatakan ya Harus jelas membedakan kritik Dengan hinaan Tapi juga ada Fakta yang menarik Sekian penelepon Mengatakan Jangan-jangan ini ada yang mau viral Yang menghina viral Yang melaporkannya Ingin viral juga Karena konon katanya Di Indonesia ini Kita yang Orang-orang yang suka viral Suka sensasi Meskipun nanti Substansinya itu Ketinggalan begitu Bagaimana Kang Ade Ya terlepas Viral atau tidak ya Kita ini Hidup di Indonesia ini Tidak bebas nilai ya Akademisi juga Seperti itu Tidak bebas nilai Karena kita hidup Di dalam Sebuah sistem Bernegara Kita mempunyai Falsapa yang sangat Bagus sekali Pancasila ya Jadi Pancasila inilah Saya kira Menjadi Kerangka nilai kita Ketika kita berlaku Ketika kita bertutur Dan sebagainya Jadi keadaban yang Terdisampaikan oleh Pak Rondo, Pak Peter Dan Ibu-Ibu Indra Ini saya kira Sudah sangat benar Yang harus kita jaga Nah namun demikian Saya kira Kritik jelas Tidak boleh berhenti Karena kebijakan publik Tentu saja Ada plus minusnya Tidak semua orang Puas Puas Tetapi ada sisi-sisi Yang saya kira Juga harus diperbaiki Nah kritik Langkah dari Langkah dari Kepolisian Saya kira Jangan kemudian Nanti meluas Nantinya Jangan menjadi Presiden bahwa Setiap kali yang Mengkritik Secara tajam Kemudian masuk penjara Itu saya kira Harus kita Cegah Tetapi Langkah dari Pak Jokowi Tidak melaporkan Itu saya kira Bagian dari Keluhuran Budi juga Jangan sekali-kali juga Pejabat publik ini Baper gitu Tipis telinga Tipis telinga Sensitif Dan ada juga Tempoh hari Ada pejabat publik Itu kemudian Marah dengan Ada yang sangat keras juga Ini saya kira Kita tidak membutuhkan Pimpinan seperti itu Jadi sikapilah Dengan bijak Namun Kalau memang ada Masalah-masalah seperti hukum Saya kira Pengadilan ini Hukumnya menjadi tempat Yang saya kira Kedua belah pihak Bisa berargumentasi Namun ini saya kira Bidikan dari Kepolisian Sesuai dengan Pelaporan yang dibidik Ini ada Pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 Tahun 46 KAUHP ya Jadi disitu Bunyinya ada Barang siapa yang menyebarkan Berita bohong Dan menimbulkan keonaran Itu akan dipidana Ada yang Dua tahun Tiga tahun Sampai sepuluh tahun Jadi mari kita lihat Dengan pasal 14-15 Ini apakah Bisa memproses hukum Rocky Gerung ini Yang menarik juga adalah Platform yang dipakai ya Kang Ade Kalau saya melihat kan Menjadi rame Juga pada saat Tadi ya Di dalam berita Di headline news kan Pakar hukum Tata Negara Refli Harun mengatakan Ini live streaming Di channel Youtube-nya Dan kita kan tidak tahu Apa yang akan dikatakan Oleh narasumber Kalau itu terjadi Misalnya di meja kita ini Di meja siaran Televisi nasional ini Kang Ade Sudah selesai kita ini Semua begitu kan Nah Soal pengaturan Di platform media sosial Apakah itu Youtube Apakah Instagram Apalagi Twitter Kalau kita lihat Twitter Itu mengerikan sekali Oh sekarang namanya Sudah jadi X Sudah jadi X ya Itu kan Kelihatannya nilai-nilai Aturan-aturannya Relatif lebih longgar Ketimbang di media masa Mainstream Atau arus utama Seperti media Indonesia Dan Metro TV ini Itu bagaimana Mengaturnya supaya Tidak lagi ada orang Merasa Loh Saya mengkritik loh itu Itu bukan hinaan Dan ini kan Batasnya harus jelas Siapapun orangnya Pemerintahannya siapapun Siapapun yang mengkritik Harus punya aturan yang sama Bagaimana Kang Ade Gini Leo Kalau dalam penyebaran Penyebaran dalam sebuah medium Kita bisa melihat dari mensrea Kalau live streaming Saya kira gak kena Yang namanya mensrea Kalau mensrea itu Atau niat buruk itu Niat melakukan sebuah Tindak pidana Kejahatan Itu terjadi Karena ada rencana Ada keinginan Katakanlah Pidatonya Rocky Gurung ini Yang sekarang ini heboh Dia udah tahu nih Ini akan bermasalah Apa Akan mendapat kecaman Dari awal Dari awal Dia udah tahu nih Kemudian dia sebarkan Itu mensreanya akan kena Tetapi ketika misalnya Kita lagi siaran Tiba-tiba narasumber Ngomongnya melencing gitu Atau seperti tadi lah Ketika menerima penelpon Misalnya Ada yang sangat emosional Sehingga ada kata-kata Kasar yang keluar Itu kan kita jadi Kesulitan juga Untuk misalnya meredam Kesulitan tetapi Kita juga mesti declare Mesti declare Pautan yang disampaikan Tidak kita inginkan Bela-bela Itu ya takedown Harus di Apa Di intervensi disitu ya Betul Perhatikan kata-katanya Jangan pakai kata-kata kotor Jangan pakai Nama binatang Disebut Begitu Itu harus disampaikan Harus disampaikan Jadi Dari awal Mesti kita sampaikan Bagaimana kita bertutur Ataupun berkomunikasi Di ruang publik Seperti dalam siaran televisi ini Jadi ketika live streaming Kemudian muncul kata-kata itu Ya Apa Yang menyebar Yang mem-broadcastnya Tidak-tidak masalah Tapi ketika dia sudah tahu Kemudian disampaikan Bahwa itu tidak kita inginkan Yaudah Dia harus di take down Seperti itu Nah aturan-aturan seperti itu Kang Ade yang kalau saya melihat Kalau pekerja profesional Di media arus utama Seperti televisi Surat kabar Mungkin sudah sangat tahu Dan sangat Paham memakainya Tapi kalau kita bicara Misalnya YouTube channel Mungkin kan Tidak banyak yang tahu Aturan-aturannya Atau jangan-jangan Tidak ada aturan Baku soal Standar penyiaran Kalau di televisi kan ada itu Standar penyiaran Di YouTube kan belum ada Bagaimana itu Kang? Ya di Di sejumlah negara ya Seperti di Jerman Memang ada yang namanya Ketentuan Ketentuan yang mengatur Tentang bagaimana kita berlaku Di media sosial Itu ada Sejumlah pasal Di Jerman ya? Ya kalau di Indonesia ini Belum ada Memang ada rancangan Ke arah sana Tapi tampaknya masih Diskusinya masih cukup alot Tarik ulur Masih tarik ulur Tapi yang bisa digunakan Sekarang ini adalah Dan kita harus hati-hati Ada undang-undang ITE Jadi undang-undang ITE ini bisa Jeratannya ini Nah itu Luar biasa juga Jadi harus kita sadari Nah yang paling penting Menurut saya ketika Dalam dunia cyber ini Kecepatan Kecepatan pikirannya Harus lebih depan Ketika kecepatan Jari tangan kita ya Jadi tangan atau Kalau di dalam Youtube Ya mulutnya ya Mulutnya Mohon maaf nih Harus bicara begitu Jadi digital skill Ini harus diimbangi Dengan digital etik Jadi kita harus tahu Mana yang pantas Kita siarkan Mana yang tidak pantas Seperti itu Jadi ini menurut saya Si PR kita bersama Dan pemerintah Sebenarnya sudah membuat Cominfo sudah membuat roadmap ya Bagaimana kita ini Memiliki Apa salah satu ketahanan Di antaranya ketahanan sosial Nah ketahanan sosial ini Bagaimana Seluruh masyarakat Indonesia ini Mempunyai Etika dalam bermedia sosial Seperti itu Etika itu kan Kang Ade Diatur oleh Adap atau rasa Dari setiap bangsa ya Ya Mungkin di Dunia Barat Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini Masih biasa-biasa Karena Bahkan misalnya Di Amerika Serikat deh Kalau kita katakan Kita bisa memanggil Orang tua kita Dengan namanya langsung Kalau untuk Kang Ade Untuk saya kan Wah kurang aja nih Nggak sopan Kok manggil Nama orang tua Namanya langsung Nah Perbedaan nilai-nilai ini Kan menjadi semakin tipis Saat menggunakan Platform Youtube Yang mengkonsumsinya Kan seluruh dunia Sehingga aturannya Sering dianggap Aturan di Amerika Serikat Aman begitu Kenapa di Indonesia Jadi masalah Itu standarnya Bagaimana Jadi dalam dua komunikasi ini Ada dua pertimbangan Yang harus kita lakukan Pertama adalah Teks ya Teks itu harus kita perhatikan Seperti apa Kemudian konteksnya Konteksnya itu Kehadiran kita itu Di mana Ini mau disebarkan Di mana Nah kita dalam Dalam alam budaya kita Yang memang kita Mengandung paham Pancasila Saya kira kita sudah tahu Batas-batas mana Yang pantas Yang tidak pantas Saya teringat Dengan Trisaktinya Bung Karno Trisaktinya Bung Karno Itu adalah bahwa Kita Anak bangsa ini Bangsa ini akan menjadi besar Dengan tiga hal Pertama adalah Berdaulat secara Secara politik Kita bukan Blok dari sesuatu Kekuatan negara Ataupun politik Mana pun di dunia Yang kedua Kita berdikari Secara ekonomi Dan ini yang paling penting Yang ditekankan oleh Bung Karno Itu bahwa Kita ini harus Memiliki kepribadian Seperti itu Nah kepribadian inilah Yang saya kira Acuan kita jelas Kita ini Berada dalam negara Yang memang beragam Kita dipayungi Oleh kembang platform Yang namanya Pancasila Jadi jelas menurut saya Apa namanya Tekanan Kritik yang diimbuhi Dengan kata-kata tertentu Yang merendahkan Dan kita ukurannya Sudah ada di KBBI Maknanya sudah ada Secara semantik Bisa kita lihat di KBBI Sudah jelas juga Jadi etika kita Sudah jelas acuan Standarnya sama Standarnya sama Seperti itu Tidak usah ngeles Begitu ya Iya Sekret seperti itu Kalau bicara Soal kritik ini Kang Ade Saya hanya Khawatir begini Kalau kasus Rocky ini Kemudian Katakanlah diproses Dan dihukum dengan Sangat keras Misalnya begitu ya Jangan-jangan Membuat orang lain Menjadi trauma Untuk mengkritik Padahal kan Yang dihukum Keras itu kan Sebenarnya Bukan kritik lagi Kalau dianggap itu Salah ya Ini kan masih berproses Bagaimana memastikan Bahwa budaya kritik Tetap jalan Tapi tetap santun Kita bahas di bagian berikut Bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera Terima kasih Karena Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Kang Ade Saya bagaimana memastikan Bahwa bangsa Indonesia Yang sangat beragam Bukan hanya budaya Tapi juga tingkat pendidikan Itu benar-benar bisa membedakan Yang mana kritik Yang keras Keras tidak apa-apa Tapi yang mana hinaan Yang kasar Bagaimana caranya? Ya saya kira Harus ditumbuhkan iklim diskursus ya Diskursus di ruang publik Diskursus yang memang Dialog yang sehat ya Pembicaraan yang sehat ya Tidak mencerta Tidak menghina Dan ini saya kira harus ditumbuhkan Sebenarnya Untuk penyelesaian masalah ini Ada ruang yang saya kira Menarik ya Dari Kapolri Kapolri Mengeluarkan surat edaran Kapolri ya Bahwa kasus-kasus Pencemaran nama baik Ujaran kebencian Jika menyerang seseorang Atau sebuah lembaga Ini sebenarnya ada ruang restoratif justice Oke Karena dari sisi Apa namanya penegakan hukum Ini belum tentu juga Orang ketika dihukum 5 tahun Juga akan kapol Juga belum tentu juga Gitu kan Jadi ruang restoratif justice ini Yang menurut saya Itu adalah ruang Dimana si pelaku dan korban Dipertemukan Dipertemukan Di mediasi dulu begitu ya Di mediasi Dipertemukan Ada kesamaan pandangan Kemudian minta maaf Selesai Nah ini menurut saya sih Lebih bagus ya Ketimbang ada Ada penegakan hukum Jadi ruang inilah saya kira Harus kita Harus kita kembangkan Tidak semata-mata Penyelesaian itu harus Secara hukum Restoratif justice ini adalah Salah satu Salah satu upaya juga Bagaimana Semuanya memiliki Kesadaran yang sama Bahwa hal-hal yang Sifatnya ujaran kebencian Penghinaan terhadap Korang lain Ataupun kepada sebuah lembaga Ini harus Tentu-tentu kita hindari Tapi kan gak ada Kalau misalnya ya Restoratif justice-nya Kemudian ujungnya adalah Damai begitu ya Iya Satu kertas Minta maaf Di atas meterai 10 ribu Begitu Lalu kan nanti orang Yang lain Juga akan berpikir Ah tenang aja Kita hina dulu Kita viralkan dulu Kalau itu di youtube Viewersnya banyak Subscribersnya banyak Ad sense-nya Uangnya jadi banyak Lalu setelah itu Kita dipertemukan Dengan yang Kita hina Lalu kita minta maaf Aman Kita tidak ada hukuman keras Kalau begitu bagaimana? Ya menurut saya Restoratif justice ini Ini juga salah satu Upaya juga ya Jadi sama-sama mendekler Sama-sama mendekler Memang ini sebuah proses Yang menurut saya Tidak 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 Instan ya Karena misalnya Beberapa negara Seperti Derma kemudian Beberapa negara Itu juga tidak melulu Hukuman itu harus penjara Oke Jadi hukuman yang ringan Nyapu dan sebagainya Itu bagian dari Sanksi sosial Yang diterapkan Yang penting ada penjaraan Jadi bukan Bukan jaminan juga Pendegakan hukum itu Tetapi yang paling penting Adalah membangun Kesadaran bersama Bahwa hal-hal yang sifatnya Apa ujaran kebencian Kemudian juga Penghinaan terhadap orang lain Ini betul-betul harus Dijauhkan gitu loh Dalam kehidupan kita Kalau bicara soal kritik Tadi dikatakan oleh Bu Indra ya Walaupun itu tujuannya Membangun Disampaikan dengan Positif Dengan sopan Tapi kan pada dasarnya Memang tidak enak Nah bagaimana memastikan Kita bisa Tetap enak Menerima kritik Singkat saja Ya kita harus Legowo ya Bahwa apa yang kita Apa-apa yang kita lakukan Jabatan apa yang kita lakukan Yang kita punya Itu pasti ada Ada plus minusnya Baik Jadi ketika kita menyadari Hal itu Ketika kita menjadi Sebagai manusia Bahwa kita ini bukan Mahalukan semua Ketika itu Kita harus lapang Dada menerima kritik Oke Jadi poinnya disitu Jangan kita merasa benar sendiri Oke Itu kita aminkan Dan semoga kita belajar Dari peristiwa ini Kang Ade Alawi Terima kasih Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Pemisah budaya kritik Memang harusnya ditumbuhkan Di negeri ini Untuk membendung Otoritarianisme kekuasaan Namun budaya kritik Juga harus diutarakan Dengan cara sehat Konstruktif Dan disampaikan Dengan kata-kata yang baik Saya Leonan Samusri Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga Nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa